Sementara itu pemirsa calon jamaah haji asal Sarolangun yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun ini berjumlah 117 orang Yang mana mereka masuk dalam kloter 12 Mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada tanggal 26 Juni 2022 Dimana pelepasan akan dilangsungkan di Masjid Al-Sultan Sarolangun Setelah 2 tahun pelaksanaan ibadah haji ditunda akibat pandemi COVID-19 Di tahun 2022, pemerintah kembali akan memberangkatkan calon jamaah haji ke Tanah Suci Mekah dalam musim haji Sebanyak 117 orang calon jamaah haji asal Sarolangun akan diberangkatkan pada 26 Juni 2022 yang tergabung dalam kloter 12 Kepala Kemenang Sarolangun Muhammad Syatar menjelaskan sebelum keberangkatan calon jamaah haji terlebih dahulu Akan dilakukan pelepasan oleh PJ Bupati di rumah dinas Bupati Sarolangun yang dikemas dengan kegiatan Wali Matus Syafar Selain itu, calon jamaah haji juga akan dilakukan swab PCR yang bekerja sama dengan dinas kesehatan Syatar berharap para calon jamaah haji ini dapat menjaga kesehatan Karena keberangkatan jamaah haji akan memerlukan energi sehingga kesehatan jamaah sangat perlu dijaga Di Sarolangun yang sudah siap kita berangkatkan sebanyak 117 orang Tergabung dalam kloter 12 di kloter terakhir Dimana disitu bergabung jamaah calon haji dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Tebo dan Sarolangun Kita sudah sampai di tahap-tahap akhir pemberangkatan Insyaallah jamaah calon haji kita akan diberangkatkan dari Sarolangun pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 Kita tinggali perlaksanaan walematus syafar dan pelepasan oleh penjabat Bupati Sarolangun Dan itu juga sudah terjadwal Insyaallah kita akan melaksanakan pelepasan dan walematus syafarnya jamaah Selain itu, Muhammad Syatar, Kepala Kemenang Sarolangun juga berharap para calon jamaah haji Tidak membawa barang yang dilarang dalam koper maupun tas Karena tidak terlepas dalam pemeriksaan petugas Bila ditemukan barang yang dilarang akan dibongkar dan tentunya menghambat perjalanan calon jamaah haji menuju Tanah Suci Mekah Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan